Istana yang dikelilingi danau buatan atau kolam pemandian ini dibangun atas perintah Sultan Hamangkubwono ke-1. Salah satu tujuannya adalah menghormati jasa istri-istri Sultan karena telah membantu selama peperangan. Titik yang menjadi acuan pembangunannya adalah sebuah umbul atau mata air. Aku mau tanya-tanya soal mata air yang ditemukan oleh Sultan H.B. yang pertama. Dulu mata airnya itu besar atau kecil, Nes? Di sini yang aku lihat mata airnya besar. Jadi langsung dari tanah keluar, tekanannya besar. Nah sekarang aku mau tanya nih, suasananya pada saat itu seperti apa sih? Ramai, ceria, atau mungkin mereka biasa-biasa aja? Kita coba buat ini. Oh oke, boleh, boleh, boleh. Sudah? Sudah. Di sekitarnya sini juga. Kamu bisa lihat nggak satu kolam itu ada berapa orang kira-kira? Mungkin sekitar sepuluh orang. Seti kolam ada sepuluh orang. Gitu. Atau mereka di sini cuma mandi-mandi aja atau mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan, Nis? Selain di sini digunakan tentap mandi, di sini juga buat para putri, selir, ataupun permaisuri membatik. Oh membatik, kegiatan itu yang mereka lakukan itu setiap pagi atau setiap sore atau setiap pagi sore? Di sini aku menyebutnya setiap sore. Setiap sore, jadi lagi cuaca adem-adem kayak gini ya? Oke, gitu. Terus kalau pakaian yang dipakai gimana? Mereka pakai kayak ini atau kain dari sini sampai ke sini, terus ada coraknya. Jadi kayak kain batik. Batik. Oh iya ya, kayak kain batik. Nah kalau misalnya kain yang digunakan sama permaisuri, sama selir, dan sama anak-anak dari raja ya, itu sama nggak sih? Beda ya. Jadi permaisuri, selir, itu coraknya beda, terus bahannya juga beda. Ya, Pak, setelah tadi saya jalan-jalan sama Anissa, itu sebenarnya mereka gimana sih caranya? Terus gimana mereka bisa melakukan time, apa sih apa kalau disebutnya? Tidak boleh, atau psychometri, psychometri, atau apa namanya, psychognition itu semua sama itu. Jadi kemampuan mereka untuk melakukan proses-proses metafisik itu, itu bisa bersifat internal. Artinya memang kemampuan indera, indera pikiran dia memang kuat ya, untuk bisa menangkap aura ataupun simbol-simbol alam itu yang ada di sekitar tempat eksplorasi ini ya. Yang kedua, ada faktor telepati. Telepati itu adalah faktor teman-teman dia bisa menangkap semacam bahasa komunikasi dari alam sekitar itu. Nah, kalau probabilitasnya mereka masuk ke dalam masa itu ya, Pak, itu berapa persen sih? Walaupun kan itu kayak imajinasi gitu ya, kayak menarkah kayak gitu, Pak. Apa mungkin itu bisa 100%? Bagaimana? Iya, jadi kemampuan mengalami atau kemampuan melihat dari sesuatu yang sepatnya metafisik itu memang tergantung dari gelombang otak dari orang yang melakukan proses itu ya. Artinya begini, semakin dia tegang, itu semakin dia tidak terukur, artinya tidak bisa diuji apakah ini positif atau tidak. Tidak hanya karena apa, proses-proses itu melihat aspek metafisik itu butuh gelombang alfa minimal.